Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video kali ini saya akan berbagi 30 lebih desain undangan ulang tahun anak Karakter kartun Terima kasih telah menonton 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 Silahkan teman-teman download dulu untuk font yang saya gunakan Desain ini ukurannya 15 x 10 cm Minimal aplikasi yang digunakan adalah Corel X4 Minimal teman-teman ya Berarti kalau yang di atas X4 teman-teman bisa menggunakan Ada 4 jenis font yang saya gunakan disini teman-teman silahkan teman-teman download Yang pertama itu adalah Atomic Robusta font Disini teman-teman tinggal download disini teman-teman tinggal download disini teman-teman download Nah yang berikutnya Beyond the Mountain itu disini teman-teman download tinggal teman-teman klik saja Ada lagi yang back to black itu disini teman-teman download Nah setelah teman-teman download fontnya semua Lalu teman-teman ekstrak teman-temannya Teman-teman ekstrak ini sudah saya download gitu ya Bagaimana cara menginstallnya atau memasukkan font yang telah didownload Contoh saya buka salah satu teman-teman Klik kanan ekstrak here Nah ini adalah fontnya teman-teman satu ini dan ini Ini sudah di install aja Caranya di kanan pilih install gitu aja Nah karena saya sudah menginstall Berarti sudah ada ini saya pilih mouse aja Terus berikutnya sama Klik kanan install gitu ya Atau kita tinggi juga gak apa-apa Tapi ini saja yang sudah mendownload dan menginstallnya gak apa-apa Yang lain caranya sama Jadi didownload dulu Didownload dan di install fontnya teman-teman Paham ya Selain ini klik kanan Di fontnya baru klik install gitu aja Ada pun 30 lebih desain undangan anak karakter kartun Seperti ini teman-teman Ini yang salah satu Ini yang nomor satunya Terus downloadnya disini teman-teman Kenapa saya pisah-pisah Nanti akan saya tambah terus teman-teman Jadi saya akan melanjutkan terus Jika teman-teman ada masukan Karakter apa Tok-tok kartun gitu ya Yang biasa anak-anak tonton gitu ya Silahkan teman-teman ketikan di komen Nanti akan coba saya buatkan Undangannya Ini banyak banget teman-teman Banyak banget ini sudah saya desainkan disini Banyak banget nih ada 32 saya buat Akan terus saya update Akan terus saya tambah teman-teman Nanti silahkan teman-teman request aja Di kolom komentar Banyak banget teman-teman ya Tinggal teman-teman download gitu aja Download Misalkan gini ya Salah satu saya coba ya Download gitu ya Nah teman-teman akan diarahkan ke Google Drive teman-teman Nah teman-teman cukup mengklik tombol ini aja Kalau tampilannya seperti ini Pas klik tombol ini aja gak apa-apa Aku otomatis akan terdownload file-nya Ya Kita akan download Nah Terdownload disini teman-teman File-nya kecil kok Gak begitu besar Lalu tinggal dibuka Lalu tinggal dibuka Kalau sudah di download tinggal dibuka Minimal Corelnya X4 Atau Corel 14 Nah jadi cara mendownloadnya Seperti itu teman-teman Cukup klik tombol ini Maka otomatis akan terdownload di bawah sini Nah ini Sudah terdownload teman-teman Seperti itu cara mendownloadnya Banyak banget nih teman-teman Sudah saya siapkan Tinggal digunakan Tinggal diedit Diganti nama Ditambahkan foto Tambahkan hari dan tanggal Alamat Terus siap edit Nah bagaimana cara mengeditnya Oke Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara mengeditnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Corel ya Saya buka Corel Ini salah satunya saja Dari 30 Desain yang telah saya buat Ini adalah Little Pony Atau Pelem Cartoon Ini kuda pony ya Ini contoh saja Ini desain backgroundnya Saya buat teman-teman Jadi Kalau misalkan teman-teman Ingin mengganti warna yang lain Silahkan saja Misalkan mau diganti warna kuning Gitu ya Karena ini saya buat Sendiri gitu ya Tinggal diganti-ganti saja teman-teman Oke ya Berikutnya ada yang ini Bobo Boy Tinggal masukin foto disini Gitu ya Kalau Yang ini yang kuda pony Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan foto Tinggal diatur saja Misalkan ini diganti ke sini Gitu ya Karena semuanya Bisa di edit ulang Nah begini Jadi teman-teman tambahkan Untuk foto disini Yang sedang berulang tahunnya Tambahkan begini aja teman-teman Nah ini Tambahkan begini aja Meletakkan fotonya kan Gitu ya Dengan menggunakan power clip Masukkan fotonya Kalau yang ini Fotonya disini Ini yang Bobo Boy Ini yang Aladdin fotonya disini Ini juga bisa dirubah-rubah Backgroundnya Tidak di warna apa Teman-teman Sesuaikan saja Tidak diatur saja Oke Tinggal diatur-atur saja warnanya Sama Atau warna lain Gitu ya Oke ya Terus ada juga yang ini Yang ini Di Higufi Kita ingin memasukkan foto disini Ini Naruto Masukkan foto disini Tinggal di edit teman-teman Ini di edit ulang Ini font-font yang sudah saya Sertakan tadi linknya Untuk temannya Nah bagaimana cara mengedit Atau memasukkan fotonya Ambil foto di Corel itu File import teman-teman File import atau Control-I pada keyboard Ambil foto Misalkan Ini misalkan Fotonya bebas saja Sesuai dengan Permintaan konsumen Gitu ya Nah teman-teman Klik kanan Power clip Masukkan disini Gitu Kalau misalkan seperti ini Gak tampil Berarti settingan power clipnya Tidak langsung ke tengah Bisa kita edit teman-teman Klik kanan Pilih edit power clip Tinggal di geser ke sini Nah seperti ini Baru klik kanan Finish Nah sekarang kita atur Settingan power clipnya Disini teman-teman Tool Option Atau control-J pada keyboard Nah ini dirubah sini Di auto center Kita pilih yang paling atas Atau yang pertama Baru kita oke Kita coba ya Kita coba yang gambar ini File import Ambil gambar lagi Misalkan begini Auto lo bisa kecilkan Lalu kita klik kanan Power clip Klik langsung otomatis Masuk kesini teman-teman Ketengah Nah klik kanan Edit power clip Tinggal di Ganti ke bawah Klik kanan Finish Selesai Tinggal ganti nama Tanggal Dan harinya Jamnya Tempatnya Selesai Seperti itu Nah untuk cara yang lainnya Caranya sama Ini foto ini caranya sama Ini juga caranya sama Dan ini juga caranya sama Disini File import Ambil gambar Lalu klik kanan Lalu klik kanan Klik kanan Klik power clip Lalu bukan Klik kanan Atau bisa klik disini teman-teman Atau bisa Kalau misalkan teman-teman Mau cepat Tidak perlu klik kanan Bisa klik disini teman-teman Klik edit Lalu klik ini untuk finish Cepat ini teman-teman Udah bukan? Nah bagaimana cara settingnya Untuk Mencetaknya Biasanya Cetakan saya Menggunakan Apa namanya Pihak ketiga Atau saya cetak Di percetakan teman-teman Saya biasanya Saya setting seperti ini Saya tambahkan Dokumen baru Atau saya buat Dokumen baru Dengan ukuran Kertas A3 plus Teman-teman Disini Lebarnya 33 Tingginya 48 cm Oke Misalnya kita Ambil gambar Ini contoh Misalkan Yang mana nih Boboiboy Misalkan Masuk ada fotonya Ini seperti ini Di blok semua Seperti ini Jangan lupa Di group Di group ya Kita ctrl C Masuk ke sini Ke settingan Kertas A3 plus nya Lalu kita paste Kita akan di sudut sini Teman-teman Di sini Kita akan duplikat Duplikat dengan Menggunakan Yang saja Pilih Pilih objeknya Atau gambarnya Atau desainnya Klik di sudut sini Teman-teman Sudut sini Yang kecil Bukannya hitam Di sini Oke ya Klik tangan Biasanya Tempelkan di sini Baru klik kanan Untuk menuplikan Seperti itu Kita akan lihat Jadinya berapa lembar Untuk kertas A3 plus Berikutnya Diblok semua Seperti ini Samanya sama Kita duplikat lagi Yang kecil kanan Di sudut sini Baru klik kanan Sudah begini Teman-teman Baru teman-teman Ctrl D pada keyboard Ctrl D Ctrl D Ctrl D Sudah Cukup seperti ini Teman-teman Jadinya berapa ini 8 ya 8 undangan Diblok semua Jangan lupa di group Tekan P pada keyboard P ya P Maka dia Otomatis ke Tengah Area kerja Jadi seperti ini Teman-teman Jadi menggunakan Kertas A3 plus Jadinya 8 undangan Setelah itu Tinggal dipotong aja Kenapa saya mepetkan Biar motongnya Sekali potong Langsung bisa digunakan Nah itu cara Mengaturnya Siap cataknya Teman-teman Jadi seperti itu Gimana teman-teman Dengan 30 lebih Desain undangan ini Semoga Desain undangan Anak ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan diri Dan keluarga Dan sukses Selalu untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton